Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel wong deso kali ini saya mau membagikan tutorial cara setting DCU ya untuk driver safari 400W driver nya seperti ini mungkin turut turut masih banyak yang pakai ini terus DCU nya gak imbang ya DCU nya gak imbang DCU nya gak mendekati 0 jadi kali ini kita bagikan tutorialnya cara settingnya cara menurunkan DCU nya sebenarnya bukan menurunkan ya menaikkan karena ini DCU nya 0,20 sekitar 0,20 0,020 jadi kita naikkan mendekati 0 untuk driver ini sendiri gak ada tripod DCU dan biasnya jadi kita harus mengganti resistor bagian DCU nya biar mendekati 0 karena zaman dulu itu kalau ngerakit itu asal ngerakit jadi bisa bunyi gak setting DCU gak setting bias ya pokoknya bisa bunyi sudah senang sudah enak ya langsung disetak untuk pertama kita tes dulu DCU nya berapa ya sebelum diganti nah ini kita tes dulu DCU nya berapa kita nyalakan untuk power nya nah ini sudah nyala kita taruh kita taruh probi plus di speaker ya out speaker nah itu itu masih turun itu nanti sekitar 20 min 0,020 jadi untuk DCU nya sekitar segitu bisa dilihat bisa dilihat ya ini bisa dilihat 0,020 sekarang kita langsung kita operate kita naikkan DCU nya di 0 karena ini tadi min jadi kita naikkan biar mendekati 0,00 untuk yang driver ini yang perlu diganti di bagian mana yaitu di bagian sini nah ini resistor 10 10K dulu-dulu bisa lihat resistor nya letaknya disini ini 10K diganti dengan nilai 22K ini resistor nya sudah saya siapin ini warnanya merah-merah oranye jadi merah-merah oranye ini di kamera kayaknya hitam tapi ini merah-merah oranye langsung kita ganti kita coba dulu untuk yang ini kita balik biasanya menyebabkan dengung ya kalau DCU gede dengung pada driver dan biasanya pinjang biasanya seperti itu kalau risiko nya gede kita lepas dulu terus kita ganti ini 22K nanti kita tes lagi ya setelah ini dipasang apakah sudah mendekati 0 harusnya pakai tripod ya kebetulan saya gak punya tripod jadi kita ganti resistor saja kalau pakai tripod itu bisa setting sesuka hati nah ini sudah kita nyalakan driver nya 1 2 3 nah ini sudah nyala kita tes lagi DCU nya ketemu berapa bentar ini masih jalan nah itu DCU nya sudah turun kalau tulut-tul kurang kurang mendekati 0 tulut-tul bisa gedein lagi misal dikasih 3K eh 3K ini 22K dia belum terlalu turun ya bisa ganti dengan nilai 33K ini kan masih lumayan gede nah itu ya dia di 0,005 jadi sudah lumayan turun ini kita tinggal kita tambah lagi aja ke yang lebih besar ya lebih besar dari 22K misal 27K lupa kita ganti ya kita ganti 27K ini masih terlalu besar masih kurang mendekati oke masing kita nyalakan lagi dan kita tes nah ini sudah kita tes nah itu ya tulur sudah turun sudah turun 0,01 ya nah itu ya 0,0 sudah mendekati 0,00 ini pakai resistor 20K ya tulur eh 27K ya tulur jadi seperti itu untuk settingnya untuk tutorial cara menyetting DCU nah ini terlalu besar sebenarnya tapi yang mendekati ya itu ya tulur tulur-tulur opsinya bisa 22K atau 27K yang mendekati saja ya tulur jadi sekian aja ya tulur untuk videonya semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 2 2 2 3 4